Halo sahabat youtube sekalian, jumpa lagi dengan saya Bung Ajax Oke sahabat youtube, pada video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial sesuai permintaan dari teman-teman saya yaitu bagaimana kita setting agar internet in the home di rumah kita cepat teman-teman Nah buat teman-teman yang kesal atau yang pengguna in the home di rumah kadang anda bermain game, lemot atau kadang jaringan kurang stabil pada kesempatan ini mari ikuti saya akan berbagi caranya disini kita menggunakan in the home dengan model GTE pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara setting untuk modem GTE F609 nah untuk modem tersebut bentuknya seperti ini penjelasannya ada video-video sebelumnya video kali ini untuk settingan modem GTE F670L untuk teman-teman di rumah yang menggunakan modem GTE F670L saya akan menjelaskan bagaimana cara menyeting atau mengatur in the home kita supaya lancar, aman dan tidak mudah dibobol orang oke mari ikuti saya pertama-tama kita menuju dulu ke Chrome atau peramban internet disini saya menggunakan HP teman-teman tapi kalau lebih enak kita menggunakan komputer karena komputer itu tampilannya besar jadi enak kalau kita mengutak hati oke kita gunakan yang sederhana saja menggunakan handphone kita buka Chrome disini nah setelah terbuka disini di menu pencarian disini teman-teman masukkan alamat IP-nya untuk kita bisa akses ke admin itu untuk modem GTE sendiri alamat IP-nya 192.168.1.1 lalu kita masuk nah kemudian disini akan terbuka tampilannya seperti ini dia meminta username dan password nah untuk username dan password sendiri itu biasanya umum sudah ada pada settingan modem tapi alangkah baiknya kita ubah supaya kalau orang tidak bisa masuk atau mengutak hati ke modem kita nah biasanya menggunakan admin-admin user-user admin-user user-user disini kita menggunakan user-user ini untuk username umum dan password umum yang disediakan oleh modem tapi teman-teman bisa merubahnya setelah itu kita login nah setelah kita login disini kita play oke selanjutnya akan terbuka settingan modem disini nah disini disettingan modem disini kita cek dulu berapa SSID yang hidup teman-teman kita masuk ke wlan setting disini oke setelah terbuka kita pilih yang ulang SSID configuration yang sebelah bawah ini nah disini ada 8 SSID jadi untuk teman-teman tahu kalau untuk modem JTE F670L ini dia disediakan 8 SSID tapi kalau untuk yang JTE F609 itu hanya 4 SSID nah teman-teman disini saya sarankan alangkah baiknya kita aktifkan 2 SSID saja karena semakin banyak SSID yang kita aktifkan itu akan mempengaruhi kecepatan atau bandwidth jaringan internet kita jadi saya sarankan hanya aktifkan 2 SSID SSID 1 dan SSID 2 yang lainnya kita matikan nah disini untuk SSID 1 on SSID 2 on SSID 3 off M4 ini masih hidup ini kita off saja matikan setelah itu kita apply nah yang 5 juga masih hidup kita off saja kemudian kita play jadi kita pakai 2 SSID saja supaya tidak banyak SSID supaya tidak mengganggu kecepatan jaringan oke itu untuk cara pertama kemudian langkah selanjutnya teman-teman harus aktifkan untuk 5 GHz untuk settingan modem JTE sendiri itu ada 3 biasanya ada yang otomatis ada yang pitanya 2,4 GHz ada yang 5 GHz dan perkembaran terakhir ini ada 6 GHz tapi untuk yang 6 GHz ini untuk modem JTE sendiri belum ada nah disini saya jelaskan dulu perbedaan antara 2,4 GHz sama 5 itu biasanya kalau 2,4 GHz itu dia lebih rendah teman-teman dia lebih panjang pada tingkat data tapi dia lebih rendah sedangkan untuk yang 5 GHz itu pada umumnya sama dengan 6 GHz dia menawarkan kecepatan yang jauh lebih cepat kita kembali dulu ke menu utama kita tekan home yang ada di bawah JTE di bawah nah setelah kembali ke beranda menu utama teman-teman disini kita pilih kembali ke ulan setting disini oke selanjutnya disini di ulan basis disini disini kita pilih yang ini ulan on off configuration ini nah kita pilih kemudian disini kita aktifkan yang ada tulisan what should be notified when configuration ulan on off kita pilih aktifkan disini kita pilih di lihat disini teman-teman disini ada 3 modem modem manual ulan 2,4 GHz on bulan 5 GHz off nah untuk yang 5 GHz ini kita centang on kita aktifkan oke setelah itu kita play oke itu untuk cara yang kedua jadi kita aktifkan semuanya yang mode manual yang 2,4 GHz kemudian yang 5 GHz itu diaktifkan lanjut yang ketiga kita harus atur bandwidth kita menjadi 5 GHz nah caranya disini kita masuk di ulan global configuration selanjutnya disini akan muncul 2 opsi nah opsi pertama ini ada 2,4 GHz kemudian yang kedua ini ada 5 GHz nah setelah itu kita pilih pada bagian channel auto di channel sini pertama maaf pertama saya setting dulu yang 2,4 GHz di channel sini tetap kita pilih auto kemudian untuk yang mode ini ini kita pilih kita cari mixer 802 miring 11 nah disini ada 3 disini bedanya di tulisan belakang ini B miring G 11 G miring N B miring G miring N nah teman-teman disini kita pilih kita bebas pilih disini kita pilih yang di bawah saja yang otomatis selanjutnya kita play setelah itu kita atur lagi yang 5 GHz ini disini sudah otomatis auto channel auto kemudian mode nya kita samakan dengan di atas saja mode nya nah tiga mode ini sama saja teman-teman oke setelah kita aktifkan bandwidth nya nah itulah tiga cara bagaimana kita setting modem in the home kita untuk JTE F670L bagi teman-teman yang menggunakan modem tersebut silahkan di setting seperti itu agar kecepatan jaringan lancar teman-teman semoga video ini bisa membantu teman-teman selamat menikmati